Tutorial Mata Kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan Topik ke-21 dari 40 topik Surat WSL dalam Perdagangan Disediakan di channel Global Tutorial Surat WSL adalah surat berharga yang memuat kata WSL di dalamnya serta ditanggali dan ditanda tangani di suatu tempat Penerbit memberi perintah tak bersyarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit yang disebut penerima atau penggantinya di suatu tempat tertentu Dengan begitu, personalia yang bersangkutan dengan surat WSL dapat diperinci sebagai berikut A. Penerbit, yaitu orang yang membuat menerbitkan, mengeluarkan surat WSL B. Tersangkut, yaitu orang yang mendapat perintah dari penerbit untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar kepada penerima C. Penerima, yaitu orang yang ditunjuk oleh penerbit untuk menerima sejumlah uang yang disebut dalam surat WSL pada hari bayar D. Pemegang adalah orang yang memperoleh surat WSL dari penerima atau pemegang lainnya E. Andosan ialah kedudukan penerima atau pemegang yang menyerahkan surat WSL kepada orang lain Sedangkan orang lain yang menerima penyerahan surat WSL itu disebut pemegang Beberapa terminologi dalam hukum WSL 1. Andosemen, ialah suatu cara tertentu untuk menyerahkan surat berharga kepada pengganti kepada orang lain 2. Mengandosemen, ialah perbuatan andosan untuk menyerahkan surat berharga WSL kepada pemegang 3. Akseptasi, ialah perbuatan tersangkut untuk memberikan persetujuan atas surat WSL yang ditujukan kepadanya 4. Akseptan, ialah kedudukan tersangkut yang sudah mengakseptasi surat WSL Kedudukan tersangkut belum membebani suatu kewajiban Sedangkan akseptan sudah mempunyai kewajiban yaitu membayar WSL pada hari bayar 5. Avalis, ialah orang yang mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran WSL bagi kepentingan debitur WSL atau debitur regres 6. Protes, ialah suatu pernyataan penolakan akseptasi atau penolakan pembayaran WSL 7. Tiada akseptasi, ialah suatu peristiwa hukum yang akseptasi ditolak oleh tersangkut 8. Tiada pembayaran, ialah suatu peristiwa hukum yang pembayaran WSL ditolak oleh akseptan 9. Surat advis, ialah surat dari penerbit WSL kepada tersangkut yang memberitahukan bahwa penerbit telah menerbitkan surat WSL dengan jumlah uang tertentu 10. Hari bayar, ialah hari yang sudah ditentukan ketika akseptan diwajibkan membayar WSL kepada pemegang 11. Hak regres, ialah hak untuk menuntut pembayaran WSL Hak ini diberikan kepada pemegang yang ditolak akseptasi atau pembayaran WSL-nya Untuk melaksanakan hak regres ini, mutlak diperlukan protes sehingga ada penolakan itu Syarat-syarat WSL menurut Undang-Undang Surat WSL adalah suatu surat berharga yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 100 KUHD seperti berikut 1. Dalam naskah surat WSL itu, harus terdapat kata WSL 2. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu 3. Nama orang yang harus membayar, tersangkut atau akseptan 4. Ketentuan hari bayar 5. Tempat pembayaran harus dilakukan 6. Nama orang atau kepada siapa pembayaran harus dilakukan Orang ini disebut penerima Perundang-undangan Inggris memperkenankan adanya WSL kepada pembawa Sedangkan perundang-undangan Belanda, WSL kepada pembawa itu tidak dikenal 7. Tanggal dan tempat WSL itu diterbitkan 8. Tanda tangan penerbit Apabila salah satu syarat tersebut tidak ada, surat itu bukan surat WSL Kecuali undang-undang itu sendiri membuat penyimpangan-penyimpangan Pasal 101 Ayat 1 KUHD Bentuk surat WSL umum Ada tiga bentuk umum mengenai surat WSL sebagai berikut 1. WSL atas nama, yaitu WSL yang nama pemiliknya ditulis dalam WSL itu Jenis WSL ini dapat diserahkan kepada orang lain dengan endosemen, pasal 110 Ayat 1 KUHD 2. WSL kepada pengganti, yaitu WSL yang disamping nama pemiliknya ada tambahan sebuah klausul yang berbunyi, atau penggantinya Penyerahan WSL ini pada orang lain dilakukan dengan endosemen, pasal 110 Ayat 1 KUHD 3. WSL tidak kepada pengganti, yaitu WSL atas nama dengan tambahan klausul, tidak kepada pengganti WSL jenis ini bukanlah surat berharga, melainkan surat yang berharga atau WSL rekta Penyerahan WSL jenis ini harus dilakukan dengan sesi, pasal 110 Ayat 2 KUHD Bentuk surat WSL umum ini mengenai pemilik WSL atau penerima Rumusan mengenai pemilik surat WSL itu dapat diuraikan sebagai berikut 1. Rumusan pemilik surat WSL atas nama ialah Harap saudara bayar WSL ini kepada SDR Sudarsono 2. Rumusan pemilik surat WSL kepada pengganti ialah Harap saudara bayar WSL ini kepada SDR Sudarsono atau penggantinya 3. Rumusan pemilik surat WSL tidak kepada pengganti, ialah harap saudara bayar WSL ini kepada SDR Sudarsono tidak kepada pengganti, di Jakarta uang sejumlah Bentuk-bentuk WSL khusus Di samping bentuk wesel umum, KUHD mengenai wesel-wesel bentuk khusus yang diatur dalam pasal 102, 102A, 103, dan 126 yang perinciannya sebagai berikut. 1. Wesel yang diterbitkan untuk penerbit sendiri atau penggantinya diatur dalam pasal 102 ayat 1 KUHD yang menyatakan bahwa penerbit dapat menerbitkan surat wesel yang berbunyi atas pengganti penerbit. Maksudnya, penerbit menunjuk dirinya sendiri sebagai pemegang pertama. Kekhususan bentuk surat wesel semacam ini adalah kedudukan penerbit sama dengan kedudukan pemegang pertama. 2. Wesel yang diterbitkan kepada penerbit sendiri diatur dalam pasal 102 ayat 2 KUHD yang menyatakan bahwa penerbit dapat memerintahkan diri sendiri untuk membayar. Jadi, penerbit menunjuk diri sendiri sebagai pihak tersangkut. Kekhususan ini adalah kedudukan penerbit sama dengan kedudukan tersangkut. Jika wesel ini diakseptasi, penerbitnya terikat, baik sebagai pengutang regres maupun sebagai akseptan. Wesel dalam bentuk ini biasanya diterbitkan oleh kantor pusat yang memerintahkan kantor cabangnya untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat wesel tersebut. Penerbitan surat wesel bentuk ini biasanya dilakukan dalam satu lingkungan perusahaan, misalnya di lingkungan perbankan. Penerbit dan tersangkut berada dalam satu lingkungan perusahaan. 3. Wesel yang diterbitkan atas tanggungan pihak ketiga ini dimungkinkan oleh pasal 102 ayat 3 KUHD yang menyatakan bahwa surat wesel dapat diterbitkan untuk perhitungan orang ketiga. Penerbitan surat wesel dalam bentuk ini bisa terjadi jika pihak ketiga itu untuk tagihannya memungkinkan diterbitkan surat wesel. Itu artinya ia mempunyai rekening yang cukup dananya. Karena alasan tertentu, ia minta kepada pihak lain untuk menjadi penerbit surat wesel atas perhitungan rekeningnya itu. Biasanya, pihak yang diminta untuk menjadi penerbit itu adalah bank, yaitu orang ketiga itu mempunyai rekening. Bank inilah yang bertindak sebagai penerbit wesel untuk perhitungan orang ketiga yang menyuruh terbitkan wesel atas perhitungan rekeningnya. 4. Wesel inkaso, wesel untuk menagih, adalah bentuk wesel yang diterbitkan dengan tujuan memberi kuasa kepada pemegang pertama menagih sejumlah uang dan tidak untuk diperjual belikan. Kedudukan penerbit adalah pemegang kuasa untuk menagih uang. Wesel inkaso dimungkinkan oleh pasal 102 ayat 1 KUHD. Menurut ketentuan pasal ini, jika dalam surat wesel itu penerbit telah menyatakan dengan kata-kata, harga untuk ditagih, dalam pemberian kuasa, untuk inkaso, atau lain-lain kata yang berarti memberi perintah untuk menagih semata-mata, pemegang pertama bisa melakukan semua hak yang timbul dari surat wesel itu. Tetapi ia tidak bisa mengandosemenkan kepada orang lain, melainkan dengan cara pemberian kuasa. 5. Wesel domisili diatur pasal 100 KUHD yang menyatakan surat wesel ini harus memuat nama tempat tersangkut, harus melakukan pembayaran. Umumnya, pembayaran itu dilakukan di tempat kediaman tersangkut. Akan tetapi, ketentuan itu tidak selalu demikian. Bisa juga pembayaran dilakukan di tempat lain. Menurut pasal 103 KUHD, ada surat wesel yang harus dibayar di tempat tinggal pihak ketiga, baik tempat tinggal tersangkut maupun di tempat lain. Surat wesel ini disebut wesel domisili. 6. Wesel aksep atau dikenal dengan nama bank draft atau bankers draft adalah surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit draft tersebut kepada pihak lainnya, tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada orang tertentu atau orang yang ditunjuknya pada waktu yang telah ditentukan. Bank draft ini merupakan cek, tetapi sumber dana pembayarannya berasal dari rekening bank penerbit, bukan dari rekening nasabah perorangan. Keuntungan wesel aksep adalah ketika masalah timbul pada cek, cek tersebut tidak dianggap atau diperlakukan sebagai tunai karena cek tersebut dapat menjadi tidak bernilai. Apabila dana penerbit cek tidak mencukupi saldonya dan cek tersebut akan dikembalikan kepada kreditor oleh bank dan penerima cek akan menghadapi risiko tidak memperoleh pembayaran. Untuk mengurangi risiko tersebut, seseorang dapat meminta pembayaran dilakukan dengan jenis cek yang dananya dijamin mencukupi, yaitu berasal dari dana milik bank yang menerbitkan wesel aksep. Hal ini akan mengurangi risiko kreditor, terkecuali bank penerbit pilot atau bank draft tersebut palsu. Guna memastikan bahwa nasabahnya memiliki dana yang cukup guna membayar bank untuk memenuhi kewajiban nasabah dalam penerbitan bank draft, bank akan mendebit rekening nasabahnya seketika itu juga, termasuk biaya-biaya. Wesel aksep diperlakukan sama dengan cek, yaitu prosedur pencairannya melalui lembaga kliring setempat. Demikianlah materi topik ke-21 tutorial Kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.